Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 5 Plus jadi handphone ini kasusnya adalah tidak ada nomor IMEI nya jika kita coba dial melalui menu panggilan kemudian kita dial kan bintang pagar 06 pagar maka akan muncul keterangan tidak dapat peroleh IMEI seperti ini sehingga jaringan pada handphone ini juga tidak muncul sinyalnya tidak muncul baik itu SIM 1 ataupun SIM 2 kita cek juga melalui menu pengaturan kemudian tentang ponsel, status dan informasi IMEI disini IMEI slot 1, IMEI slot 2 keterangannya adalah tidak diketahui ataupun 0 kita akan coba untuk mengatasi Redmi 5 Plus dengan kasus hilang IMEI nya seperti ini menggunakan cara yang paling mudah dan dengan bantuan komputer kemudian juga kita siapkan kabel data untuk eksekusinya langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku sudah siapkan dua file yang pertama ada qpst jadi teman-teman wajib menginstall tool ini langsung aja kita double klik filenya di dalamnya ada sebuah folder qpst kita buka lagi dan kita jalankan installernya qpxtexe kita double klik installernya sampai muncul tampilan cmd seperti ini kemudian kita tunggu sebentar sampai proses deleting package nya selesai kemudian nanti akan muncul tampilan installer qpst nya jadi pada qpst nanti ada fitur dengan nama qfl kita bisa gunakan qfl untuk mengembalikan IMEI nya dengan file qcn untuk Redmi 5 plus yang sudah kita siapkan ini dia tampilan dari installing qpst nya kita tunggu sebentar kita coba untuk install aja klik next kemudian I accept kemudian next 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 install kita tunggu sampai proses install qpst nya selesai jika sudah selesai nanti akan muncul keterangan finish pada tampilan installernya kita tunggu aja ini masih proses kemudian sudah selesai langsung kita pilih finish saja kalau qpst sudah terinstall maka tinggal kita buka start menu pada Windows yang kita gunakan kemudian kita cari folder qpst ini dia di bawahnya kita pilih program atau tool dengan nama qfl jadi yang kita jalankan adalah tool qfl seperti ini selanjutnya kita akan inputkan file qcn yang sudah kita siapkan pada qfl yang sudah kita jalankan jadi sebelumnya kita ekstrak dulu file qcn nya nanti akan muncul file dengan nama vince.xqcn nanti kita akan inputkan file qcn ini ke qfl untuk selanjutnya merestore file qcn ke Redmi 5 plus ini namun sebelumnya kita aktifkan dulu diak mode pada Redmi 5 plus agar handphone bisa terbaca oleh qfl nya dan juga kita jalankan device manager pada Windows yang kita gunakan untuk mengetahui jika handphone sudah masuk ke diak mode untuk mengaktifkan diak mode nya cukup mudah kita bisa menghubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi handphone menyala kemudian kita buka menu panggilan dan kita dialkan spesial kode langsung aja kita ketikkan bintang pagar 717717 pagar bintang pagar bintang sebentar sebentar sepertinya salah ini kita salah kita ulangi ya bintang pagar bintang pagar kemudian 717717 pagar bintang pagar bintang dan dan perhatikan ada keterangan diak USB port enable jadi yang betul adalah kode yang kedua kita ketikkan bintang pagar bintang pagar 717717 pagar bintang pagar bintang jika belum terbaca oleh device manager diak modenya kita bisa ulangi untuk melepaskan kabel data kemudian kita colokkan lagi kabel data ke handphonenya atau kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan seperti ini Qualcomm HSUSB Diagnostics 9092 pada device manager kemudian teman-teman bisa lihat pada QFIL nya juga terbaca yang sama jadi langsung muncul juga Qualcomm HSUSB Diagnostics 9092 pada kom sekian selanjutnya kita pilih menutul kemudian kita pilih menu kitchen backup restore sampai muncul tampilan kitchen backup restore nya disini ada kolom kitchen file pet kita akan inputkan file kitchen ke dalam kolom ini klik menu Browse kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak file kitchen nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini dia file vince x kitchen nya kita klik open sampai ter input pada kolom kitchen file part nya jangan lupa untuk memberikan centang pada bagian enable multisim nya kalau sudah siap tinggal kita restore saja kitchen nya dengan memilih menu restore kitchen sebelumnya kita pastikan dulu jika handphone sudah terbaca sebagai diak mode Qualcomm HSUSB Diagnostics 9092 kalau sudah siap semuanya langsung aja kita eksekusi klik menu restore kitchen dan kita tunggu sampai proses restore kitchen nya selesai untuk durasi restore nya kira-kira memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit kita tunggu aja sampai proses restore kitchen nya selesai untuk email nya bagaimana jadi email yang yang nanti akan muncul pada handphone ini tentu saja mengikuti email yang sudah tersetting pada file vince kitchen nya apakah kita bisa mengedit email nya sendiri sesuai dengan kardus handphone nya tentu saja bisa teman-teman silahkan cari tool di Google untuk mengedit file kitchen kemudian menyamakan email nya dengan yang ada pada kardus bawaan handphone ini kemudian perhatikan disini ada keterangan waiting for reset dan jadi untuk restore kitchen nya sudah selesai tinggal kita restart saja handphone nya jangan kita lepaskan dulu koneksi handphone dari komputer artinya jangan kita lepaskan kabel datanya jika kita cek email nya sekarang memang belum muncul kita perlu merestart handphone ini terlebih dahulu tinggal kita tekan tombol power saja kemudian kita pilih mulai lagi atau reboot dan kita tunggu sampai proses restart nya selesai waiting for boot dan kemudian handphone sudah menyala lagi kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan finish pada kabel nya atau dalam posisi seperti ini email sudah muncul pada handphone ini dan keterangan finish restore kitchen nya juga sudah muncul pada kabel nya kita akan cek sekarang dial kan bintang pagar 06 pagar melalui menu panggilan dan teman-teman bisa cek sekarang ime-1 ime-2 sudah muncul pada handphone ini kita cek sekali lagi bintang pagar 06 pagar ime-1 ime-2 sudah muncul selama kita menggunakan metode ini tidak pernah ada keluhan hilang sinyal baik itu sinyal data ataupun sinyal seluler akan normal kembali sampai ke 4G jika ternyata sudah menggunakan metode ini dan sinyal tidak muncul berarti ada masalah dengan hardware nya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota